Musibah memang tak bisa dihindari, seperti dialami satu keluarga di Magelang terjemur ke sumur dengan kedalaman 25 meter. Kejadian mengenaskan menipah satu keluarga yang terdiri dari seorang pria balita dan kakek. Musibah naas ini terjadi di Dosun Jelaparan, Desa Sidoarjo, Kecabatan Bandungan, Magelang. Korban tercebur ke sumur dengan kedalaman mencapai 25 meter di rumahnya. Musibah yang menipah satu keluarga ini terjadi pada pukul 1, Senin 30 November 2023. Kejadian bermula saat korban pertama yang merupakan balita berusia 3 tahun bermain di atas sumur. Namun naas korban kemudian terjatuh ke sumur karena penutup sumur yang terbuat dari kayu tersebut lapuk dan patah. Melihat cucunya terjatuh, sang kakek langsung memanggil ayah balita tersebut untuk meminta pertolongan. Namun saat ingin menyelamatkan anaknya, ia malah ikut tercebur ke dalam sumur tersebut. Sang kakek yang melihat anak dan cucunya terjatuh tak tinggal diam dan mencoba mendolong mereka. Alih-alih menyelamatkan anak dan cucunya, sang kakek malah ikut bernasib sama dan ikut terjebak di dalam sada. Ada pun korban yang terdiri dari satu keluarga ini adalah seorang anak RA 3 tahun, kakek M 57 tahun, dan ayah RZ 31 tahun. Nenek korban yang melihat kejadian ini lantas meminta warga menghubungi pemadam kebakaran setempat untuk mengevakuasi suami anak dan cucunya. Setelah melakukan proses evakuasi dilakukan oleh pemadam kebakaran dan dibantu juga oleh warga setempat, para korban akhirnya dapat evakuasi keluar dari sumur tersebut. Usai dikeluarkan, namun sayang balita tersebut meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Sementara ayah dan kakeknya langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah tidak bergelang untuk mendapat perawatan. Namun setelah satu hari dirawat di rumah sakit, jawasan kakek tak dapat tertolong. Ia mengebuskan nafas terakhirnya pada selesai 14 November 2023. Membuat korban pertama menjadi satu usai korban pertama meninggal dunia, yakni cucunya. Sementara korban lain RZ 31 tahun masih mendapat perawatan. Korban tercebur sumur atas nama M. Leki-Leki umur 57 tahun, bekerjaan tulang batu, dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga RSUD tidar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Ujar Kasih Humas Polaris Magelang, Kota, Ibtu Untung, Hacanto Selasa 14 November 2023 adalah sedari Laman Tribun Jogja.com Terima kasih telah menonton!